Ini kita juga telah terhubung dengan rekan Putu Bagus yang berada di rumah Kertanegara Jakarta Selatan. Baik Putu bagaimana keadaan di sana Putu setelah diumumkan hasil perhitungan suara oleh pihak Komisi Pemilihan Umum. Ya baik selamat malam Lina dan juga pemirsa. Saat ini saya tengah berada di kediaman dari Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dimana memang seperti yang diketahui pada hari ini yakni hari Rabu 20 Maret 2024 dilaksanakannya rekapitulasi penetapan secara nasional yang akan yang memang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum begitu. Dan memang seperti yang kami ketahui informasinya bahwa Paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka maksud kami memperoleh 96 juta suara yang memang data ini sudah diresmikan oleh KPU. Dan sementara ini kami akan menjelaskan begitu situasi atau suasana di tempat saya melaporkan saat ini dan juru kamera yakni Muhammad Zulkarnain akan memperlihatkan visual di depan Anda bahwa memang pada saat ini sekiranya pada pukul 22.40 waktu Indonesia Barat di kediaman Prabowo Subianto bertepatan di Kertanegara Jakarta Selatan dari informasi yang kami dapatkan sejauh ini akan dilakukannya press conference dan memang sampai saat ini kami masih menunggu begitu apakah memang dari Prabowo beserta dengan pihak TKN dan juga dari Partai Pengusung Koalisi Indonesia Maju akan melaksanakan press conference. Dan tadi kami juga memantau situasi di lapangan ada beberapa tokoh yang hadir di antaranya yakni ada sekjen dari Gerindra yakni Ahmad Muzani ada pula sekjen dari TKN Nusron Wahid, Projo, Budiari kami juga tadi sempat memantau ada beberapa ketua umum yang hadir dari Partai Koalisi Indonesia Maju salah satunya dari PSI yakni ada Kaisang Pengarap, ada pula ketua umum dari Partai Golkar Erlangga Hartanto, ketua umum juga dari beberapa partai pengusung lainnya dan tadi kami sejauh ini masih menunggu informasi secara pasti apakah yang memang akan dilaksanakan sejauh hari ini dan jika flashback sedikit memang ada beberapa agenda yang dilakukan begitu pada hari Rabu ini salah satunya memang tadi sekiranya pada pukul 18 waktu Indonesia Barat Prabu Subianto mengundang beberapa pihak TKN dan juga partai-partai pengusung dari Koalisi Indonesia Maju untuk buka bersama di kediamannya yakni di rumah kertanegara selain juga ada berbuka puasa ada pula beberapa kegiatan lainnya seperti nonton bareng dari penghitungan hasil penetapan hasil dari KPU sementara itu yang dapat kami sampaikan Alina kita pantau kondisi di lapangan apakah yang setelah ini agenda akan dilaksanakan sekian kami kembalikan ke Anda di studio ya baik terima kasih rekam Putu Bagus selamat bertugas kembali dan tetaplah bersama kami di Breaking News Sumirsa selamat menikmati